Dalam rekaman video warga, api mengamuk membakar seluruh isi dan bangunan pabrik pengolahan fiberglass milik Sefe Wina Fiber di Kampung Muara Tajur, Kelorahan Sindang Rasa, Kecepatan Bogor, Timur Kota Bogor, Sabtu Siang. Selain melahap bangunan dan bahan baku, api pun melumat satu unit truk fuso yang terparkir di depan pabrik. Saksi mata menuturkan sebelumnya seseorang yang diduga mengalami gangguan jiwa membakar sampah di sekitar lokasi kejadian. Hembusan angin yang cukup kencang membuat api menyambar bahan baku fiberglass yang mudah dan rawan terbakar. 8 unit pemadam kebakaran dari kota dan Kabupaten Bogor dikerahkan mencinakan api. Yang tak gunak gangguan jiwa atau apa gitu, bakar-bakar, tepat di lokasi pabrik. Api merembet ke bahan fiberglass yang memang mudah terbakar. Yang cepat api merembet, dan akhirnya bisa kelihatan di belakang satu lokasi pabrik fiberglass ini sudah terbakar. Tidak ada kurban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir hampir mencapai 1 miliar rupiah. Sementara penyebab pasti kejadian ini masih dalam pengusutan aparat kepolisian setempat. Dari kota Bogor, Herman Pons melaporkan.